Halo, selamat datang kembali di Ritik & All English Youtube Channel Masih berdangan aku, Uliva Dan sekarang aku bakalan ngebahas Lanjutin soal true false facture yang kemarin Dimana? Here we go! Flavor oils are blah 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 Of the ingredients used in making perfume Nah, kita lihat Kalau melihat bentuk jawabannya ini Ada the most gitu Berarti ini adalah jenis soal superlative degree Nah, superlative degree ini mau bilang Kalau secara makanya itu mau bilang paling Nah, karena expensive ini lebih dari dua suku kata Berarti harus pakai the most Nah, yang ada the most-nya cuma B Otomatis jawabannya B Yang lain jangan dihiraukan Karena nggak ada the most-nya Harus ada the most ya Ini kata kuncinya Flavor oils are among the most expensive Of the ingredients used in making perfume Sunyak bunga itu adalah Di antara yang paling mahal Dari bahan-bahan yang digunakan Untuk membuat perfume Dari bahan-bahan yang digunakan A quilt that looks ordinary Blah 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 May become a work of extract art When it is hung on a white wall Oke Nah, kita lihat disini Ada berapa verb-nya Ada looks Terus ada become Verb juga Ada hangen Verb juga Jadi, verb-nya itu ada tiga verbs Konjunction-nya ada That Ada juga When Dua konjunction Nah, sebenarnya ini udah pas ya Jumlah verbs itu selalu lebih banyak Daripada konjunction Jadi, kalau mau nambah verb lagi Otomatis harus nambah konjunction juga Atau sebaliknya Kalau mau nambah konjunction Juga harus nambah verb lagi Nah, kita lihat di lobanya Yang B Lies on a belt Disini cuma ada verb aja Nggak ada konjunction-nya Berarti B Salah Oke Nah, lihat C sama G Ada to be lying Sama to lie gitu Sama-sama to infinitive Nah, disini Peringkasan to infinitive itu Bisa digunakan Ciringnya itu Kalau Di soalnya Atau Dikatakan sebelumnya gitu Ada First Sama Only First atau Only Misalnya The first man Who landed On the moon Was Neil Armstrong Bisa diganti tuh Jadi The first man Who went On the moon Was Neil Armstrong Jadi Kalau ada First The first atau only-nya Itu bisa diganti dengan To infinitive Tapi karena disini Nggak ada Di soal ini Nggak ada first atau only-nya Berarti C dan D salah Nah, yang benar adalah A Lying on a belt Nah Lying on a belt itu Merupakan bentuk Peringkasannya Peringkasan mungkin dari Which is lying Atau which lies Jadi yang benar A ya Ingat A ini Lying on a belt ini Merupakan bentuk Peringkasan A file that looks Ordinary Lying on a belt May become A work of abstract May become A work of abstract art When it is hung A white wall Sebuah simut Yang terlihat biasa Tergeletak di atas kasur Bisa menjadi Sebuah karya seni Ketika itu digantungkan Di sebuah dinding putih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nomor 13 Blah 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 The hummingbird Gets its name From the song that Each wind Make during flight Well kita lihat Di sini Ada verbs mana aja Ini Verbs Gets Satu Terus Make juga verb Dan conjunctionnya ada That Nah ini juga udah Udah mau nunggu isyarat nih Dua verbs Satu conjunction Verbnya lebih banyak Daripada Conjunction Berarti Jangan menambah verb lagi Tanpa ada Menyaksun Atau Jangan menambah kenyaksun Tanpa ada Tambahan verb lagi Berarti Yang cuma ada verbnya aja Salah A salah Cuma has doang Nah Yang B Brilliant color itu Non phrase Kalau diletakkan di sini Jadinya Non Jadi double subject Jadi B salah ya Nah Yang tiga Which is Brilliantly Colored Ini walaupun ada Which Ada Is Ada Conjunction Dan juga Verb juga Tapi Which kayak gini Dengan pola kalimat Seperti ini Nggak bisa diletakkan Di depan kayak gini Jadi Polanya itu Belum tepat Jadi Saya salah Yang benar adalah D Brilliant colored Ini merupakan bentuk Perintasannya Sekali lagi Brilliant colored The hummingbird Gets Its name From The sounds That its wings Make during flight Jadi artinya Burung kalibri Yang berwarna cerah Mendapatkan namanya Dari suara yang dihasilkan sayapnya Saat terbang Tampak That was I I I I I I I I I Oke nomor empat belas Nah disini Ini adalah soal yang berpula Jadi kalau kita udah tahu pulanya Gampang banget jawabnya Nah disini ada Two four Atau two Plus adjective Itu pasangannya Ketemunya adalah Two infinitive Berarti B sama D salah Karena gak ada two infinitive nya Nah antara A dan C Nah karena ini Mata hari berarti Kalimat yang kita perlukan Bentuknya adalah pasif Karena matahari gak bisa mengukur sendiri Atau measure sendiri Berarti yang kalimat pasif Yang C salah Karena bukan kalimat pasif Yang benar adalah A Jadinya Except for the sun All stars are too far from the earth For their distances To be conveniently measured In miles or kilometers All stars Banyak inovasi teknologi seperti telepon blablabla Result of sudden burst of the inspiration in fact were preceded by many conclusive efforts Nah, disini kita lihat verbnya ada berapa? Mana coba verbnya? Nah, ternyata disini cuma ada satu verb Terus udah ada conjunction belum? Jadi dari sebanyak kalimat ini belum ada conjunction Berarti kita perlu nambah conjunction kalau mau nambah verb atau sebaliknya Kalau pengen nambah, verb harus nambah conjunction juga Biar verbnya lebih banyak daripada conjunctionnya Nah, berarti kalau jawabannya, kalau di pilihan jawabannya cuma verb aja salah Berarti D salah karena cuma ada verb aja Are appearing Terus Yang A juga salah Karena cuma ada conjunction tanpa verb Nah, yang C itu Walaupun ada conjunction and dan verb appear Juga salah karena and itu conjunction koordinatif Harus setara menghubungkan entah itu kalimat ataupun katanya setara Jadi, nggak bisa Karena pulanya disini bukan pulanya yang setara Jadi, yang benar adalah B Ada koordinat sendet, ada appear Many technological innovations such as the telephone that appear to be result of sudden burst of the inspiration in fact were preceded by many inconclusive efforts Banyak inovasi teknologi seperti telepon yang muncul that appear to be result Sebagai hasil dari ledakan-ledakan inspirasi yang tiba-tiba of sudden burst Terus ternyata didahului oleh banyak upaya yang tidak meyakinkan Oke, itu dia soal tool for structure yang udah kita bahas Di mana? Kalau masih ada yang mau ditanyain langsung aja tulis di kolom komentar Dan jangan lupa juga like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya Biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kita Oke, see you!